Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar mengenai pemeriksaan penyakit otot dan rangka untuk kelas 11 keperawatan dengan KD 3.3 menerapkan pemeriksaan penyakit sistem otot dan rangka berdasarkan manifestasi klinisnya dan KD 4.3 melakukan pemeriksaan penyakit sistem otot dan rangka berdasarkan manifestasi klinis Baiklah, kita akan bahas apa itu sistem muskuloskeletal Sistem muskuloskeletal ini merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat Sistem muskuloskeletal ini terdiri dari yang pertama tulang yang kedua sendi yang ketiga otot yang keempat tendon yang kelima ligamen dan yang keenam jaringan khusus yang menghubungkan sistem tersebut Selanjutnya kita akan membahas tentang otot dan rangka Kita tahu bersama bahwa kita sebagai makhluk hidup manusia beraktifitas dengan bergerak menggunakan anggota tubuh yang disebut dengan otot dan rangka Otot ini merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk berkontraksi Sedangkan rangka merupakan organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup dan merupakan sistem penyokong organisme Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi rangka Fungsi rangka yang pertama yaitu menegakkan atau menopang berdirinya tubuh yang kedua memberi bentuk tubuh yang ketiga melindungi organ tubuh yang vital dan lunak seperti jantung, otak, paru-paru, dan mata Selanjutnya tempat melekatnya otot rangka dan sebagai tempat pembentukan sel darah merah Sekarang kita akan membahas tentang otot Otot memiliki tiga jenis yaitu otot lurik atau otot rangka yang kedua otot polos dan yang ketiga otot jantung Ini adalah gambar dari rangka Dan ini adalah gambar dari jenis-jenis otot Ada otot lurik otot jantung dan otot polos Baiklah sekarang kita lanjutkan pada materi penyakit pada rangka Kelainan atau penyakit pada sistem rangka itu disebabkan karena adanya gangguan pada tulang, sendi susunan ruas-ruas tulang belakang dan fisiologisnya Kita bahas penyakit pada rangka yang pertama yaitu fraktura Macam-macam gangguan tulang karena fraktura itu ada empat macam Yang pertama yaitu fraktura sederhana Apakah itu fraktura sederhana? Fraktura sederhana ini adalah Patah tulang yang tidak menyebabkan rusaknya jaringan sekitar seperti otot dan kulit Kemudian yang kedua Fraktura kompleks Fraktura kompleks adalah patah tulang yang mampu merobek kulit atau otot di mana ujung patahan tulang tersebut dapat menembus kulit dan muncul ke permukaan kulit Yang ketiga yaitu fraktura sebagian Fraktura sebagian disebut juga dengan green stick di mana fraktura sebagian atau green stick ini merupakan patah tulang yang hanya berupa retakan pada tulang Yang keempat yaitu fraktura berganda Fraktura berganda disebut juga dengan kominyut Fraktura berganda atau kominyut ini merupakan patah tulang pada beberapa tempat yang terjadi pada satu tulang Berikut di bawah ini ada jenis-jenis fraktura beserta gambarnya Kita lihat fraktura sederhana gambarnya di mana patahan tulangnya hanya ada pada satu tempat dan tidak menembus kulit atau jaringan sekitar Kemudian bagian B fraktura sebagian di mana di gambar tersebut terlihat adanya retakan Kemudian bagian C fraktura kompleks di mana patahan tersebut menembus bagian kulit atau jaringan sekitarnya Kemudian bagian D fraktura berganda di mana patah tulangnya terjadi pada beberapa tempat pada satu tulang tersebut Sekarang kita akan membahas bagian sendi Macam-macam gangguan pada sendi ada empat yaitu yang pertama dislokasi Dislokasi ini adalah gangguan sendi yang menyebabkan sendi bergeser dari kedudukan semula Yang kedua keseleo Keseleo adalah gangguan sendi akibat gerakan mendadak yang tidak bisa dilakukan Yang ketiga ankylosis Ankylosis adalah gangguan sendi akibat tulang tidak dapat digerakkan lagi Yang keempat yaitu artritis Artritis adalah gangguan sendi berupa peradangan pada sendi yang disertai dengan nyeri dan sakit Yang keempat Gangguan persendian yang termasuk artritis ada tiga jenis Yang pertama yaitu osteoartritis osteoartritis ini adalah penipisan kartilago sehingga gerakan sendi akan terganggu Yang kedua gout artritis adalah penimbunan asam urat di dalam sendi Yang ketiga remotoid Remotoid adalah peradangan atau pengapuran pada jaringan tulang rawan sehingga sendi akan sulit digerakkan Sekarang kita akan membahas gangguan pada ruas-ruas tulang belakang Gangguan ruas tulang belakang ini ada empat macam Yang pertama yaitu lordosis Lordosis adalah ruas tulang belakang yang terlalu bengkok ke arah depan sehingga posisi kepala itu tampak seperti tertarik ke belakang Yang kedua yaitu kifosis Kifosis adalah ruas tulang belakang yang terlalu bengkok ke arah belakang sehingga badan akan tampak terlihat bongkok Yang ketiga yaitu skoliosis Skoliosis ini adalah ruas tulang belakang yang melengkung ke kiri atau ke kanan Yang keempat yaitu suplikasi Suplikasi ini adalah ruas tulang belakang pada daerah leher akibat posisi kepala mengalami perubahan sehingga tampak kepala akan tertarik ke arah kanan atau ke arah kiri Ini adalah gambar dari gangguan ruas tulang belakang Kifosis gambarnya kita lihat ruas tulang belakangnya tampak seperti terlihat bongkok Yang berikutnya adalah skoliosis Skoliosis ini kita lihat tulang belakangnya tampak melengkung ke kiri Selanjutnya perhatikan pada gambar yang ketiga yaitu lordosis dimana disini kita lihat tampak ruas-ruas tulang belakangnya melengkung ke arah depan Baiklah coba teman-teman amati bagaimana posisi teman anda pada saat mereka sedang menulis apakah posisi mereka posisi tubuh mereka itu tidak tegak atau tegak selanjutnya pembahasan mengenai gangguan fisiologis pada tulang ini akan kita bahas di pertemuan berikut Baiklah terima kasih atas perhatiannya Shalom salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati